Kalau kita baca kitab Ibrani, maka salah satu hal yang menonjol atau tema dalam kitab itu adalah tentang iman. Ibrani 11 itu pasal yang bicara tentang iman dan dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dikatakan juga tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Nah sekarang di pasal 12, ayat 1 dan ayat 2, ini menarik ya, dikatakan di sini Yesus yang memulai dan menyempurnakan iman. Saya bacakan ya dari ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengenilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib gamti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta ala. Dikatakan kita punya banyak saksi bagaikan awan yang mengenilingi kita. Apa yang dimaksud dengan saksi? Ini hubungannya dengan di pasal sebelumnya, pasal 11, yaitu saksi-saksi iman. Orang-orang yang sudah mendalui kita, mereka sudah bersama Tuhan, dan mereka sedang menonton kita dalam pertandingan atau perlombaan iman. Dikatakan di sini, di ayat 1 ya, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi masing-masing kita ini punya perlombaan, perlombaan iman, pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita untuk kita bisa naik kelas. Kalau kita kuliah, itu ada mata kuliah wajib, harus lulus. Terus, kadang-kadang kalau kita ikut satu sekolah, lalu ada matrikulasi, ada penyesuaian pelajaran-pelajaran, atau kuliah yang harus kita ambil, kadang-kadang sifatnya wajib, tapi nol kredit. Misalnya mau masuk sekolah manajemen, lalu tidak punya mata belakang akunting, maka mesti ngambil mata kuliah akunting, mesti ujian, mesti lulus, tapi nol kredit, nggak ada kreditnya. Nah, hal yang sama dalam kehidupan kita juga ada perlombaan yang sifatnya wajib, harus kita lulus. Dikatakan lebih lanjut, waktu kita bertanding itu, marilah kita melakukannya dengan cara apa? Mata kita tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus ini yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi, Yesus ini yang memulai iman kita itu, dan menyempurnakan iman kita itu. Kenapa dikatakan dia yang memulai? Karena iman itu timbul ketika kita mendengar firman Kristus. Itu dikatakan di rumah 10.17. Faith comes by hearing, hearing the word of Christ. Jadi, iman itu muncul karena kita mendengar rema, firman yang berbicara kepada kita. Jadi, karena kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita bersekutu dengan dia, kita mendengar dia berbicara, kita mendapatkan tuntunan, di situ muncul iman. Jadi, Yesus inilah yang memulai, dia inisiator iman kita. Dan tidak hanya itu, dia yang memimpin iman kita ini sampai kepada kesempurnaan. Dia menyempurnakan iman kita ini. Iman itu seperti ketika kita menabur benih ke tanah, lalu benih itu mulai tumbuh. Nah, kita perlu jaga ya ketika benih ini mulai tumbuh sebelum dia bisa berbuah. Dia tumbuh dulu, dia berakar, kemudian dia mulai muncul batangnya, kemudian dia mengeluarkan ranting, mengeluarkan daun-daun, lalu akhirnya dia mengeluarkan buah. Ada proses, ada waktu yang perlu dilalui. Nah, sementara proses itu berlangsung, kita tetap tertuju kepada Yesus mata kita. Karena dialah yang memulai iman itu, dan kemudian menyempurnakannya. Kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan, Looking unto Jesus, the outer and finisher of our faith. Artinya, ayo mata tetap tertuju kepada Yesus, sebab dialah pengarang dari iman kita itu. Dan dia juga yang akan menyelesaikan iman kita itu. Jadi, iman itu kan ada prosesnya itu. Kita mendengar firman Rema, lalu keputusan mau percaya apa enggak, itu ada pada kita. Waktu kita putuskan mau percaya, iman itu kan muncul. Dia mulai tumbuh. Nah, sementara dalam pertumbuhannya, mata kita ini harus tertuju kepada Yesus. Jangan diganggu dengan berbagai suara yang muncul di sekitar kita. Kita mesti tertuju mata kita kepada Dia. Semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, memulai pelayanan, pelayanan yang menjadi besar, atau apapun yang mereka lakukan, mereka berdoa, dan Tuhan berikan benih iman, Tuhan bicara kepada hati mereka, lalu mereka putuskan percaya. Nah, ketika mereka putuskan percaya, dalam pertumbuhan iman itu, untuk meraih apa yang Tuhan janjikan, mereka tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Mata mereka tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu adalah the order, pengarang, and finisher of our faith. Yesus itulah yang mengarang iman kita, dan kemudian menyempurnakannya. Sampai nanti iman itu matang, lalu meraih apa yang Tuhan janjikan buat kita. Contoh, misalnya, kita berdoa, lalu Tuhan berikan satu kerinduan di hati kita, kita doakan terus, kita pengen sekolah di satu tempat, di universitas tertentu, misalnya. Lalu kita doakan, kita cari informasi lebih jauh lagi. Kalau sekolahnya itu di luar negeri, kita cari tahu, kalau sekolah di situ, apa yang mesti kita lakukan, ya kita harus punya paspor, kemudian kita harus visanya, kemudian kita perlu biaya berapa, kita hitung, kita doakan terus. Nah, itu, kalau memang itu dari Tuhan, itu akan muncul terus, tidak pusi, tidak mendesak begitu, kayak memaksa kita untuk buru-buru, tapi dia steady, dia selalu ada. Nah, kalau kita beri makan dengan baik, itu iman akan tumbuh. Lalu kita melihat jalan terbuka. Nah, kita ingat, Jesus the outer and finisher of our faith. Yesuslah pengarang, dan yang menyelesaikan iman kita itu. Jadi, terus kita mulai melangkah, ya kita daftar misalnya, eh keterima, kita urus visanya, eh masuk gitu, lalu kita doakan biayanya, eh ada, ya kita melangkah terus tuh, lalu kita mesti jalan, mesti melangkah, masuk ke sekolahnya, kemudian, kita setia, lakukan bagian kita. Nah, waktu kita kuliah, tidak selalu semuanya enak, waktu saya sudah mulai kuliah dulu ya, saya di SMA, saya doa, saya lakukan bagian saya, saya belajar, bimbingan tes selama setahun. Lalu ketika saya keterima, saya masuk tingkat satu, waduh, saya di SMA sudah, sudah nyaman, artinya, saya punya satu kecepatan belajar, menyerap pelajaran dengan baik, nilai-nilai saya bagus, tapi waktu masuk tingkat satu, itu kayaknya berat banget ya. Nah, saya nggak mau mundur, ya, ada masanya ujian saya nilainya, wah, mengerikan sekali ya, saya sudah takut, saya doa ya, tapi saya belajar dan Tuhan buat favor, tiba-tiba, ujian itu di switch ya, nilainya dianggap jadi kecil sekali, dikasih dosen lain yang lebih bagus, lebih baik, saya ngerti, dan nilainya saya jadi bagus. Malah yang tadinya saya pikir nggak lulus, malah nilainya saya bagus untuk mata kuliah itu. Nah, tapi saya harus lalui prosesnya, saya mesti belajar, dan waktu saya naik tingkat dua, naik tingkat dua lebih berat lagi, tingkat satu nggak ada apa-apanya, ya, tapi waktu saya setia, ternyata akhirnya saya bisa, tingkat tiga, akhirnya mulai nyaman, comfort zone saya diperluas, dan akhirnya saya lulus, dari kampus tersebut, walaupun memang butuh waktu, ya, jadi jangan mundur, ya, kalau dapatkan tuntunan Tuhan, seperti orang Israel keluar dari Mesir, lalu masuk ke padang gurun, setelah lewatin mujizat, laut teberau terbelah, maju terus, tetap ikuti Tuhan, izinkan Tuhan mengubah cara berpikir kita, sampai kita akhirnya bisa masuk di tanah perjanjian, apa yang Tuhan sediakan buat kita, ya, jadi jangan berhenti tengah jalan, nah, suatu ketika Paulus tulis surat kepada jemaat di Galatia, dan dia bilang ini, ya, satu kalimat di Galatia 3 E 3, adakah kamu sebodoh itu, kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirnya di dalam daging, nah, ini banyak loh ya, saya ketemu orang-orang, kadang-kadang antusias mendapatkan janji Tuhan, wah, mungkin bisa macam-macam, bisa memulai satu pelayanan yang baru, ya, kadang-kadang, oh, saya sudah sepakat itu, ini saya, saya senang nih pelayanan di sini, ini hamba Tuhannya, rendah hati, ini hamba Tuhannya, wah, mau dan, sepokoknya, oke lah, lalu mulailah, ya, terlibat dalam pelayanan, dan sebagainya, lalu pada titik tertentu, kemudian mulai ada konfliknya, wah, ternyata dia begini, dia begitu, dan segala macam, akhirnya, yang bekerja selanjutnya, bukan lagi mencari tuntunan Tuhan dalam doa, tapi yang bekerja selanjutnya itu dagingnya, nah, kalau dibilang daging, itu tidak selalu berarti sesuatu yang jelek, bisa juga sesuatu yang baik, ya, masuk akal, bahkan alkitabiah, tetapi itu bukan tuntunan Tuhan buat kita, kita cari pertimbangan dari orang lain, yang mungkin, panggilannya berbeda, orang lain yang mungkin, walaupun Kristen penuh roh kudus, tapi kehidupan sehari-hari, dia bekerja di marketplace, dan dia jarang berdoa, dia pakai semua logika berpikir dia, ya tidak salah sih, tapi kita harus tanya Tuhan, berdoa dapatkan dari Tuhan, kalau kita dapatkan nasihat dari orang-orang dunia, apalagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang kenal Tuhan saja bisa jadi orang yang memberikan nasihat sebagai orang fasik, nah, kita repot, itu di Mas Mursatu, berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang fasik itu tidak selalu berarti jahat dalam pengertian secara umum, tapi itu orang yang mungkin tidak percaya Tuhan, atau tidak mengandalkan Tuhan, atau orang yang bergantung kepada pemikirannya hanya, pemikirannya saja sebagai manusia, ini yang begini ya banyak, dan itu bukan berarti salah ya, tapi kalau kita sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dalam doa, kita telah mulai dengan roh, jangan lanjutkan dengan daging, jangan mengambil keputusan karena alasan yang sifatnya kedagingan, wah saya tidak dihargai misalnya, atau, oh ternyata saya sudah doa yakin kerja di sini, gajinya kecil ternyata misalnya, coba doa tanya Tuhan lagi, kenapa waktu itu bisa terima pekerjaan ini, cek lagi, mungkin Tuhan sedang mendidik, sedang mengajar, atau mungkin begitu masuk di tempat itu, mungkin konflik, ya dengan atasam, ya dengan teman, lalu marah jengkel gitu ya, atau dengan, kalau di pelayanan dengan pendetanya, dengan gembalanya, wah ini pendetanya gak rohani misalnya, kayak begitu, lalu apa artinya yang telah kita mulai dengan roh sebelumnya, yang sudah kita doakan sekian lama, kita yakin ini dari Tuhan, masa kita berhenti ya di tengah jalan, karena alasan yang sifatnya kedagingan, sekali lagi yang disebut kedagingan itu, tidak selalu jelek, ya mungkin baik, mungkin biblical Alkitabia, tapi masalahnya, apakah itu suara Tuhan buat kita, secara pribadi, dan itu sifatnya bisa beda-beda setiap orang, makanya, kalau kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan secara pribadi, hati-hati sharing dengan siapa, karena masukan yang kita terima dari orang lain, orang yang tidak dalam posisi kita, orang yang mungkin beda cara pandangnya, itu bisa saja, bukan hanya beda nanti nasihat yang dia berikan, tapi bisa membunuh iman yang sudah muncul dalam hati kita, itu sebabnya ketika mendapatkan tuntunan dari Tuhan, kita sudah mulai dalam tuntunan dengan Tuhan, tidak ada cara lain, selain perbanyak waktu doa, terus memandang kepada Tuhan, kita punya waktu 24 jam sehari, sisikan waktu dengan baik, jangan ikut-ikutan dengan orang yang mungkin beda panggilannya dengan kita, banyak fokus cari Tuhan, supaya kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan, sudah dapat tuntunan dari Tuhan, lanjutkan terus, tuntunan dari Tuhan dengan cara, membangun hubungan pribadi dengan dia, nah di Roma 12 ayat 2, ini ayat yang terkenal ya, kalau ayat satunya kan dikatakan, untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadah kita yang sejati, tapi di ayat 2, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, manakah kendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, ada hamba Tuhan yang mengartikan, bahwa kalau kendak Allah ini pasti baik, pasti berkenan kepada dia, dan pasti itu sempurna, tidak salah juga sih ya, tapi saya pernah baca satu buku, dari seorang hamba Tuhan yang pelayanannya sangat luar biasa, dan dia menyelesaikan pertandingan di dunianya dengan baik, pelayanannya tetap jalan sampai sekarang, dia sudah bersama Tuhan di surga, dan dia hidup dalam berkat Tuhan yang luar biasa, kesehatan ilahi dan sangat luar biasa, dia bagikan ayat ini, dia bilang begini, ada tiga jenis kendak Tuhan, yang pertama yang baik, itu secara umum, yang kedua yang berkenan kepada dia, dan yang ketiga itu yang sempurna, jadi ada levelnya ini, ini seperti tabernakal Musa di perjanjian lama, ada halaman, halaman itu tempat orang membereskan dosa, bawa korban persembahan di situ, lalu ada ruang suci atau ruang kudus, itu tempat di mana imam-imam melayani Tuhan di situ, lalu ada ruang maha kudus, masuk ruang maha kudus itu hanya imam besar, itu setahun sekali, dan di situ cuma ada tabut perjanjian, melambangkan kehadiran Tuhan, di perjanjian baru, tirai baik suci sudah terbelah dua, jadi kita bisa masuk ke ruang maha suci, dengan membawa mesbah dupa, pujian penyembahan, masuk ke ruang suci, dan kita bersekutu dengan dia, kita mendapatkan tuntunan Tuhan, yang sempurna, ini kira-kira gambarannya kayak begini, kalau kita punya anaknya, anak kita ini, kita kan mengasih anak kita ya, pasti, kita ingin mereka dapat yang terbaik, tapi sebagai orang tua, tentu kita berdoa, kita dapat tuntunan Tuhan, kita tahu ini yang cocok buat dia itu yang mana, walaupun yang lebih tahu jelas Tuhan, tapi setidaknya kita tahu, lalu ketika mereka, dalam pertumbuhan mereka, kita didik mereka, kita ajar mereka apa yang baik, apa yang nggak baik, lalu ketika mereka bertumbuh, kita mulai melihat, mereka punya selera itu apa, nah sebagian yang mereka suka itu, baik mungkin, tapi kita juga tahu, mana yang lebih baik, dan kalau mereka lakukan, kita senang gitu, itu berkenan kepada kita gitu, tapi di antara yang baik, yang berkenan itu, ada yang sempurna, yang kita tahu ini yang tepat buat mereka, kalau gambarnya lain kira-kira begini, saya lapar, saya lapar, saya bisa makan apa saja, saya makan itu sesuatu yang baik, buat tubuh saya, tapi dari apa yang baik itu, ada yang saya suka, nah itu yang, ya saya senang nih, ya berkenan kepada saya, misalnya dibanding makan nasi itu, lebih baik makan nasi sama gaduh-gaduh misalnya, jadi nyambung kan, baik dan berkenan, tapi ada juga menyangkut waktu, kalau siang makan gaduh-gaduh enak, kalau malam gak enak makan gaduh-gaduh, ini menyangkut yang sempurna, jadi saya punya pilihan, mau makan apa, saya pilih yang saya senang, nasi plus gaduh-gaduh, tapi waktu yang tepat, itu adalah siang misalnya, itu yang sempurna, nah dengan kita bertumbuh secara rohani, kita mengizinkan pikiran kita diubah, mengalami perubahan paradigma, cara berpikir oleh firman Tuhan yang kita baca, lewat firman Tuhan yang kita renungkan, lewat persekutuan dengan Tuhan, paradigma kita diubah, kita bisa bedakan ini, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, semuanya kendak Tuhan, tapi dari kendak Tuhan itu, ada sebagian yang memang baik, kendak Tuhan ya pasti baik, saya percaya, tapi dari yang baik itu, ada yang sebagian itu, berkenan kepada Tuhan, ya Tuhan senang kalau kita lakukan hal itu, itu juga cocok buat kita, tapi dari yang berkenan itu, ada yang sempurna, nah untuk mengerti itu, kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan, ya, mulai dengan imam, mulai dengan roh, lanjutkan terus ya, dalam tutunan Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya, looking unto Jesus, the outer and finisher of our faith, ya, God is good, hallelujah, amin. selamat menikmati,